Keputusan Kongres Pemudah-Pemudah Indonesia tahun 1928 Pertanyaan Keputusan Kongres Pemudah-Pemudah Indonesia tahun 1928 Rampakan Pemudah-Pemudah Indonesia yang berjadar oleh pertumpulan Pemudah-Pemudah Indonesia yang berjadar dengan namanya Jom Sapa, Jom Sumatera atau Pemudah Sumatera, Pemudah Indonesia Sekalipun Jom Sama Timboli, Jom Bantaka Boli, Jom Sarepes, Pemudah kaum menawi dan Keputusan Belajar-Bajar Membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta Sesudahnya peningkat pidato-pidato dan pembicaraan yang diadakan di dalam pendapatan tadi Setudah menimak sedang isi pidato-pidato dan pembicaraan ini Rapatan lalu mengambil keputusan Pertama, kami putra putri Indonesia mengaku berpumpah tanah yang satu, tanah Indonesia Kedua, kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia Setidak, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bangsa persatuan, bangsa Indonesia Setelah pembicaraan putusan ini, rapatan mengeluarkan keyakinan Asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan-perkumpulan pembangsaan Indonesia Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia Diperkuat kita mempertahankan persatuannya Kemahuan, kejaran, hukum adat, pendidikan, dan tempat luar Dan mengeluarkan pengharapan Supaya keputusan ini disiarkan dalam segala susah dikabal Dan dipicarakan di luka rapat perkumpulan kita Pembacaan keputusan progres pengundang-pengundang Indonesia tahun 1928 Telat berjalan kami Papanan selesai